Selamat siang, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada siang hari ini saudara saya ingin berbagi pengalaman masalah tanaman kopi Arabica. Nah, jadi tanaman kopi Arabica yang mau kita bahas pada siang hari ini adalah di mana tanaman kopi Arabica itu dia mati pucuk seperti yang ada di hadapan kita ini atau kadang-kadang dia mati sebelah. Jadi pada siang hari ini nanti saya bagikan informasinya apa penyebabnya tanaman kopi Arabica kita bisa mengalami hal seperti ini. Semoga nanti informasinya bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, untuk mengetahui penyebab kopi Arabica kita seperti ini langkah awal yang harus kita perhatikan adalah kita periksa dulu di pohon kopi yang sudah layu seperti ini apakah ada kutu-kutu ataupun hama-hama yang menyebabkan tanaman kopinya seperti ini. Jadi tanaman kopi saya ini saya perhatikan kutu-kutunya tidak ada saudara berarti ini sudah bisa kita pastikan penyebabnya adalah ulat ulat geraya ataupun ulat yang menyebabkan tanaman kopi kita ini kering seperti ini. biasanya ada ulatnya di dalam pohonnya ini saudara dari langkah awalnya kita cari dulu lubang dari ulatnya di pohon kopinya seperti ini ada ini saya lihat ini saudara ini lubangnya ini ini lubang ulatnya berarti ulatnya sudah di dalam itulah penyebabnya maka tanaman kopinya ini layu seperti ini dan akhirnya nanti mati jadi disini bisa kita perisa seperti ini kita patahkan aja saudara seperti ini 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 bekas ulatnya seperti ini jadi ulatnya itu masuk ke dalam batang kopinya jadi akhirnya pohon kopinya patah seperti ini saudara jadi mengering jadi bagaimana bentuk ulatnya bisa saudara lihat nanti di video di playlist channel ini masalah tanaman kopi arabica dan cara penanggulangannya tentunya kita rutin menyemprotnya karena kalau sudah di dalam seperti ini saudara itu sudah susah untuk pencegahannya jadi masalah hama ulat penggerik batang kopi arabica bisa saudara lihat di playlist channel ini mengenai kopi tanaman kopi jadi inilah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini saudara semoga nanti videonya ini bermanfaat kita semua sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati